kita masuk di sini guys udah lu udah lu ayo kali dua deh lebih baik rajin ibadah kalau bertanggung usia daripada raya ini paus di berapa joe di 15 ya eh gak jadi deh 40btr joe 40btr lu udah ban onyx 3 udah gue di 40btr first pick nih thank you to tune 40 ya ya udah loh dah dah tuh dua tiga masih ada link masih ada pani btr masih nge band grog harusnya first picknya apa link ya pake lagi ya atau mungkin btr bakal ambil fanny-nya ruby mahal dia sakit ruby nya dulu karena biar onyx milih dia mau link atau mau fanny jadi ntar diambil salah satunya guys dia ambil ruby nya dulu biar kuat di teamfight nya guys ya mahal karena gak mungkin onyx link fanny kan iya gak mungkin link fanny kenapa si onyx gak kayak gitu tadi ya ngerteng buat ngepilnya si mm itu makanya berarti onyx lebih pedenya emang fanny dude iya makanya dia berani spik ruby dan juga lukehkan power high loss ini nih menarik be karena ya better selalu ngeband high loss tapi disini ya link lagi dong iya lo cuma kiboy doang ya ya grognya di band ya tapi karena mungkin gara-gara main fanny juga emang main fanny juga ya kok suruh sinta makan sinta makan buruan tapi ya udah langsung ada jawaban link apa ini link valen hit dulu ya valentina Atau malah Faramisnya diambil sama Biggeron Alva nanti uuuuh Faramis kalo diambil BTR gimana ya perangnya oke tapi yang Zaks eh Moskov ya masih apa lo denatnya tadi kan dia bilang link Moskov Zaks di band masih sama ya ada legacy ya ada yang tertinggal ya atau emang favorit aja gitu aja boleh 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 so confused muset yang mana yang asasin iya dua yang asasin lagi yang mana hati lo ada aja lo boleh boleh lo gak bisa kasih advice lo terus dua-duanya gak tau harusnya tau tapi dua-duanya bagus kan jadi hati-hati ke daneng ya iya maksudnya disitu juga gak salah oke tapi karena ada high loss dan high loss zero teamfight banget Faramis muncul apa yang bakal di band 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 lilia lilia sama apa nih igreal masih kuat onyx sih weh polen mikir gak sih band valen bisa band matiin hera moreno boleh sih paling mentok-mentok Vexana gitu tapi Vexana rugi gak sih iya gak support valen sih enggak sih kayaknya bandnya louis dah daripada valen oh iya soalnya ya kalo misalnya lagi draft kayak gini ya gak tau ya mungkin pengen aduh Faramis sama valen ya ini kan matiin yang satunya lagi aja yang udah pasti ya tapi kalo valen ya fanny fanny enak sih ketemu valen benco gak sih Btr juga kan buat ngepok-ngepoknya itu buat gampang mecahin mas kalo lagi banyak pikiran karena kerjaan sampe lupa ucapin ulta istri gimana itu dia ajak jalan-jalan aja bang hari esoknya bang untuk cewek ya padahal sebenernya kalo ngeliat dari Batrix ya Eman pake sendiri juga kan iya tapi ini tuh pake moskop pake moskop makanya dan langsung di band aja mid lane lagi kah yang akan di persempit Batrix di band ini kayaknya onyx bisa co deh atau enggak mungkin Arlet Arlet mesti open karena frontline nya udah ada high loss guys jadi deny aja nih yang ini lumayan nyusahin tadi ya ini udah kena berapa ya ini ini udah ilang just ilang-ilang valentina lagi valentina gua udah valen sih udah ilangin lanjut soalnya kan valen soalnya kan valen lumayan bisa ngebonyakin si high loss lah iya iya dipok dikit dipok dikit lumayan ngebantu deh meg awal 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 kayaknya enggak sih benbarat balikin lagi kayaknya cow deh kenapa MPL jarang orang main YSS terlalu scaling lah karena Assassin OP juga dilepas-lepas di MPL jadi ngapain RSS ini kayaknya ada yang salah sama RGH menangis ya menangis sih gak satu orang yang breakout iya bisa jadi Moreno pasti Valen Moreno antara Valen atau Louis sih menurut gua Louis bagus lawan Paramis guys dia munculin juga untuk Karit yang mau duridan juga dan Lolita ternyata wow hero apa yang mau dibawain nih kalau begini apa yang mau dibawain hmm ini dengan waduh edit ini mancing si mancing ceweknya bagaimana juga ya soalnya kan ya kebetulan marsmennya udah muncul ya Moscow iya kecuali kalau misalkan ada indikasi kalau mereka mau menatan kan mungkin possible kali ya buat ke band Lolita he 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 tau tapi kenahan Nabi Lolita Arlotnya di deny pick mahal masalahnya kalau ada Arlot lagi selesai gak sih iya ini alasan Arlot gak di band mungkin ya sayang dia buang ngomong kumpul LJ langsung di deny pick ternyata guys anjir buang kumpul LJ rumput ilang biasanya pak di area river itu kalau di kibas lah kena keser juga ya ikan ikan itu kan ada yang di Roger gak di pick iya tapi ini harusnya berarti res ini chancenya Arlotnya apa nih di tangan dari res atau di kiboy picknya lu Cici kalau nya kiboy sih yang penting di kiboy Cici berarti res jadi sandbag lagi ya Cici enak sih lawan Vani diikat Tumbalers iya tetap Tumbalers Tumbalers Jogres baru nih Jogres baru Tumbalers baru tapi gak segampang itu sih sebenernya ngikatnya guys Iyi Lui akhirnya kenapa Ruvian di XP apa ada ruby Luca ya Lui Efektual itu jadi jauhannya bisa tikah game ruby link ini goldline apa yang bakal harus diisi sama fanatic Onyx the best option mau main apa ini goldnya carry carry clothes mid lane top tier sekarang apa Kojo dia juga purify hero oke dan jawaban yang akan diberikan oh roger oh roger roger nya last pick guys roger gold lane dan ini lawannya link ya link nya agak sedikit susah nih buat ngegang ke area gold lane ya roger last pick roger doger udah terbuka nih best on draft ya best on draft btr sih pick off nya juga mantep ya ada boskop ada link gak tau gue suka Louis nya sih guys Louis pick nya mahal sih tergantung tergantung ini nya sih rom nya sih tapi untuk MPL Arena kira-kira game ketiga akan dimenangkan oleh siapa bikin Tuan Alfa atau fanatic conic let's go game ketiga wow cukup semangat jadi kalau begitu sekali lagi MPL Arena mana suara jalan Max wuuhu wuuhu lagi ada gawean kali masih match yang kedua tapi ini adalah penentuan juga kalau ngeliat power dari Johat ini cepet banget pastinya buat bantu karena pola farming iya ini bakal memudahkan juga ya untuk supercane mendapatkan buff lebih cepat lagi karena dengan ada smart missile juga itu akan ngebantu tapi untuk keyboy ternyata dia akan membawakan high loss nya di area roamer jadi mungkin akan lebih sering untuk bermain di area river ya untuk ngelakuin screening juga karena nantinya rotasi dari Finn ini gak bakal bisa maksimal gitu loh karena mau gimana pun ini kombo Jauh head duo nya ini punya damage yang luar biasa besar loh di early game ada perang kan nih peri ini biasanya perang nih peri ini enggak ya tiga tadi empat ya tiga dina city buat si fight panjang ya untuk bikin run alpha dan tidak melupakan bagaimana festival of blood yang menjadi senjata dari ruby nya sendiri jadi kan ada dihadapkan dengan adanya Arlott yang kebetulan disini race juga membawakan basic di trade berapa? di trade gue 8000 720p di early game nya masih belum ada agresifitas hanya bertukar aja dari sisi jungle-jungle yang ada crossing jungle yang terjadi tapi ngeliat kali ini dari supercane dia gak sendirian dia ditemenin dan ditempelin terus-terusan sama Finn ini karena cewek nya juga pake master assassin ya jadi damage yang diberikan karena emang dapat jika tiba-tiba meta wah itu sih biasanya kera-kera emang dipake di screen truth hai di numpang lewat di bagian tengah tadi seperti yang menunjukan bagian aksi stage eh 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 bui poin buat lu liat tapi masih berhasil bertahan selama itu tempest sopletnya hmm first blood terpaksa di bomb up guna untuk bisa mendapatkan 1 point kill lewat keboi tidak ada escape lagi wooooww mau ngomong aja anjing terpaksa dan spirulmiseri membuat cewek harus tertancap di dinding turjurus 20 aman aja ah iya gua di hp gua juga aman aja ya tapi mau gimana pun tadi lagi-lagi ya pas banget momennya panik dari kairi belum sempet pulang juga untung guys onyx guys tuker jungler sama rom ya mau gak mau super cat masih bakal terpanish tapi setidaknya kairi dan masih punya purple buff itu yang terpenting sih untuk bisa melakukan setup selanjutnya di area turtle oke dan sekarang ini yang udah mulai dilakukan juga sama turtle sudah start disini guys ada team fight kah yang bakal dimulai sama onyx boh race satu doang kenanya kairi daripada anjing enggak mereka melakukan sebuah team fight kembali tapi jual itu tadi begitu menyakitkan lewat lui masih hidup sini anjir anjir ini jauhnya masih hidup wah guys jadi korban tambahan luinya knowing joh jangan emosian ya cewek nyari kalau mati jangan lilia mulu gerugian atas turtle yang di take over oleh kairi wow ini 4 banding 1 dari segi point kill di early game 800 gold langsung di lead dan eman kayaknya gak begitu kesulitan ya kalau kita ngomongin soal di area vote-nya juga dia masih berada dalam keadaan yang fine-fine aja gak ada recall juga yang dilakukan yang belum main mengancam karena eman juga pake basic command emblem jadi dia masih bisa survive di laningnya siapa udah dapet buh ganti NRK lagi bang astaga anti-rrking ya tuh bro mana ada bro oke oke dilempar dilempar gitu aja kayaknya tetap combo arlott ruby lebih anjir ya iya dimending jauh head jauh head kayaknya gak terlalu gimana deh kalau arlott ruby kan skill 2 nya enak banget iya arlott nya dan ini gold lane nya cukup terbilang aman ya dua-duanya mandiri aja nih bro tapi kalau semakin lama game berjalan dan bener-bener aman ya yang bikin nyaman nanti malah di gate runnya sih nah skill welcome dimanapun dimanapun moskov di light game akan lebih mengerikan dibandingkan dengan roger sehingga itu yang mungkin harus diperhatikan sama cewek dia harus secepat mungkin bisa memenangkan match up laningnya tadi kan nanti eman kalah laning itu akan ngebantu banget dan sekarang dibalikin wah langsung ditabrakin begitu tapi ternyata cewek dengan satu pulih pengada di dalam tubuhnya oke waktunya untuk memangkan ih tadi kalau kairi skill 2 dulu buat ulti mati gak sih itu kairi iya tapi dia langsung ulti dari napak tanah kan iya cuman dia pikir kena kali ulti nya joe anjir tetep mati dong sampai maaf gue ke zara tuh zara siar kita maaf snowball guys skyri guys tidak jadi masalah wah oke dan sekarang waktunya lukanya ngapain jir lukanya lukanya ngapain buset bawa flicker lagi dan bahkan kali ini fanatic onyx berhasil rugi banget yang cukup banyak kartu lagi-lagi disecured dengan adanya 800 walaupun emang gak terlalu gede tapi masalahnya ini bergulir dan temponya digas terus nih sama fanatic onyx gak cuma itu sih kalau menurutku kayak kayak gini anak dari background alpha masuknya satu-satu juga jadi mereka pas kembang satu-satu ya udah pasti diuntungin buat fanatic onyx yang emang mereka kuat untuk teamfight lama lagi mereka punya arlott mereka punya high loss yang tentunya akan membuat bagaimana untuk teamfight panjangnya bakal aduh lampunya gua matiin dulu ya guys ya mata gua perih ajir hanya di match ini untuk pertama kalinya fanny dipix banyak tiga kali same bro aduh sesuai dengan apa yang raceboy bilang ya kalau misalkan mereka tuh lumayan berani nih dari bikin non alpha untuk melepaskan hero power dari lawan-lawan yang semoga onyx menang ya joe soalnya kalau better menang pacarku minta nge-charge tinggal charge dong tetap charge aja ya kan bukan charge aja astaga joe joh 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 gimana kemenangan laning dari rogernya cewek tadi sehingga iya kita tadi fanatic one tinggal menjalankan apa yang sudah mereka dapatkan 2000 gold lead ini bakal jadi keuntungan yang berlimpah seharusnya di early game dan di getron malah harus cari pick off nya dulu nih harus main front to back juga tapi kebetulan jangan front nya di high loss mungkin boleh sih untuk di race high loss kayaknya terlalu tebal untuk disini iya lama banget lah mereka tadi bro yang mau nyokin high loss di game ini siapa ya boss ko bisa gak sih jo? kalau udah late game ya late game bonyok late game sih bonyok sih cuman kalau bisa nyari sih masih berat banget masih yang bisa ditelan sementara kali ini turtle yang ketiga sudah muncul dan diversion ini hit tiboy ketahuan hanya ngecek karena rumputan aja gak di follow up juga oleh begetron alpha sementara lain jauh nih sedang coba untuk dipegang sama eman oke sementara sekarang sans masuk ke dalam rumputan tapi masih ada purify siapa yang bisa menyelamatkan diri dari saiz hmm ini kayaknya gak dikontes lagi sih tulit dilepas ya siapa yang mau mendekat dengan adri high loss dan juga arlo disat mereka bersama high loss soalnya kalau tadi berhasil mendorong mau nunggulit aja nih kayaknya kayaknya ini semuanya juga harus dikontes lagi terlalu beresiko lalu tiap mabar coklat mulu kalau ada perbedaan yang cukup signifikan sih karena balik lagi dari itemnya aja ini uh terpaut jauh banget even human undersword belum diselesaikan oleh eman dia pun masih kita main parfumnya enak apa Jok kata Aldo yang lebih cepat lagi dari boleh coba yang raskal 2000 gold lead perbandingan cewek versus eman kayaknya punya teman namanya kainan sepatnya berbeda masih ada tepung oblong untuk bisa menyelamatkan pergerakan di superkain tapi seperluk sendirian terjebak akan ke dirinya selamat karena sudah ada glorious partner yang langsung dikeluarkan gila oh jeez gak dikasih main rudinya kayak game pertama ini soalnya nanya kiki masih ada masih kejutan hmm hmm elak tuh kesih sayang lu kairis jauh ini masih selamat namun tidak untuk beberapa player menikin oleh bigotron alba dan lihat bagaimana fight jangka panjang bisa dimain sampai lu juga nele hehehe lagi-lagi netheral kenapa Lilia di ban pahasal bayar utang ya kak Aldi ya tadi ambil Lilia tuh siapa ya si kanan atau kan yang kanan ya mungkin ya karena high loss sih mereka mainnya stick kan ada para miss high loss rahaa lho deh jelas sama saya dong saya ngefans halo Luhut halo pak Luhut halo pak Luhut hampir kumar enggak sih kayaknya jadi menurutku udah pede itu soalnya kan bawahnya habis digas guys jadi Onyx itu bikin dua momentum secara langsung guys tapi kalau misalkan cuma satu yang farming ya berarti satunya cuma nungguin doang gitu loh dan udah pasti bakal kena ancaman juga karena Fanny nya bisa bermain di lain jauh high loss nya bisa jalan bareng sama Roger juga ini terlalu kompleks untuk Fanatic Onyx bisa ditemukan celahnya apalagi leading gold nya menuju ke 5 ribu ini terlalu leading banget menurutku dan Fanatic Onyx bisa mendapatkan Lord ini secara gratis karena sekalipun nanti bikin dengan Alpha melakukan sebuah gerakan harusnya mereka gak bakal bisa untuk nge-contest sekarang ya dari Lord nya tapi si Diaya sekarang leveling nya sama kecuali kecuali tapi sekarang Super Ken nya ketahuan posisinya mencoba tuh bisa mendekat ke bagian terdepan agar waaah anji woi wah gilain mau main dapet super Ken lenyap wow gila kayaknya lama hilang Bangki iya iya beran belum milih onyx jungle ini Albert sama Kyrie sama aja lah cuman Kyrie ini lagi on point bad guys mereka akan punya memberikan pressure lebih lagi untuk Begetron Alpha walaupun ini masih Lord pertama ya dan invade jungle nya pasti bakal megang Kyrie sih gua yang mendapet sih budul kalau mainnya kayak gini ya ini akan menambah daya dobrak bagi Fanatic Onyx untuk bisa ngecam di area bush nya jadi serem gitu loh desekan vin nya mau coba untuk menemukan tempat di mana dia ngelakuin prepelijkah topak gue tuh oke dan sementara bakal disto push lagi thinner middle之 real akan segera ditabrak juga enggak banyak yang bisa dilakukan oleh En πα Gila представля jago si jago res Faisa, Meme jangan nge-troll Faisa... wah GG udah Gege, Gege Gege, 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 onik, 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 berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan kota kata-kata iya wah, Gege, 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 Gege. Gala sih kabelnya kairi sih aduh Mekanik bersama penatik, kairi